Halo Sobat, Pintu Theater 1 telah dibuka. Kali ini, Mimim bakal ngebahas sebuah film yang berjudul Haikin. Film ini menceritakan bagaimana ada sepasang suami istri yang baru saja membuka restoran. Mereka harus menghadapi para mafia. Ketika malam pembukaan, sang suami dilatangi oleh dua orang pria misterius yang menjelaskan bahwa pria tersebut harus segera membereskan urusannya dengan bosnya. Karena sang suami masih belum bisa membereskan urusan dengan para mafia, alas edil para mafia tersebut langsung mengambil langkah cepat, yakni berniat akan membakar dapur restoran yang baru saja dibuka. Lantas, bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menegak lama, mari kita mulai intronya. Sin pertama, sin memperlihatkan ada seorang wanita yang bernama Anna. Ia memiliki profesi sebagai koki di sebuah restoran yang sedang ia jalani pertama kali. Ternyata, Anna adalah pemilik dari restoran tersebut. Restoran itu bernama Etoil Rogio. Anna menjalankan restoran Etoil dengan suaminya yang bernama Ray. Saat itu adalah malam pembukaan restoran yang mereka miliki. Setelah Ray menjumpai para tamu, Ray mencoba mendatangi anak yang berada di dalam dapur untuk memberikan hadiah. Berupa figura yang isinya adalah anak yang telah dipublis di sebuah koran mengenai kehebatannya sebagai koki. Tak lama kemudian datanglah dua pria asing. Mereka bernama Mickey dan White. Tanpa diketahui maksudnya, Mickey dan White mencoba mengancam kepada Ray untuk segera membereskan urusannya malam ini. Karena Ray memiliki urusan dengan pria bernama Dong. Berlanjut, Anna pun mendapatkan telepon dari seseorang yang tak dikenal dengan berbahasa asing. Setelah malam pembukaan pun selesai, para koki termasuk Anna dan Ray berpesta untuk merayakan pembukaan restoran mereka. Di sisi lain, Mickey dan White mencoba untuk berbincang di luar parkiran. Mickey menegaskan bahwa ia akan membereskan masalahnya dengan Ray karena memiliki order dari Dom. Kembali lagi, karena Anna memiliki rencana untuk mengolah resep baru untuk makanannya, sehingga Anna memilih untuk tinggal lebih lama di dalam dapur. Sedangkan, Ray dan asistennya yang bernama Kathleen berpamitan terlebih dahulu untuk pulang. Di sini, Anna pun langsung membawa beberapa pisau andalannya sambil ditemani musik agar dia dapat fokus terhadap mengolah resep baru yang akan dia hidangkan di restorannya. Ray dan Kathleen pun pulang menuju ke parkiran. Akan tetapi di sana, Ray langsung dihadang oleh Mickey dan White. Mickey mencoba memberitahu Ray untuk segera membereskan urusannya dengan Dom. Akan tetapi di sini, Ray mencoba untuk bernegosiasi bahwa dirinya hanya berurusan dengan Dom, bukan dengan Mickey. Lalu, White menodongkan pistol ke arah body dan tanpa pikir panjang, White malah menghabisi Kathleen. dengan menembakkan tepat di kepalanya. Setelah itu, White dan temannya yang bernama Jack langsung mendatangi restoran milik Ray karena mereka berniat untuk membakar restoran tersebut tanpa mengetahui bahwa di dapur masih ada Anna yang berada di sana. Ketika Anna mengetahui bahwa ada suara yang akan mendatangi dapurnya, Anna pun bersiap-siap untuk menghadapi mereka. Ternyata di sini skill Anna tidak main-main. Ia langsung matikan lampu dapur lalu menghajar kedua pria tersebut. Bahkan Anna berhasil menghabisi kedua pria itu lalu memasukkannya ke dalam freezer besar di dalam dapur dan membawa pistol mirip White. Kemudian Anna mencoba menelpon suaminya. Akan tetapi yang mengangkat telpon tersebut adalah Mickey. Mickey di sini langsung mengancam kepada Anna bahwa sebentar lagi dapur milik Anna dan Ray akan segera terbakar hangus. Sembari Mickey menelpon itu menjadi kesempatan bagi Ray untuk melarikan diri dari sana. Bahkan dalam telpon tersebut, Anna mengatakan bahwa jangan main-main dengannya. Ketika menutup telponnya, Mickey terus sadar bahwa Ray sudah tidak berada di sana. Kembali lagi ke dapur, Anna menyadari bahwa Ray baik-baik saja karena berhasil datang ke dapurnya. Berlanjut, Ray pun berhasil menemukan bahwa White tewas di dalam dapur. Anna terus bertanya kepada Ray tentang apa yang terjadi sebenarnya. Ray langsung mengatakan bahwa dirinya memiliki hutang yang banyak kepada pihak dom yakni memiliki hutang sebesar 1,3 juta dolar. Kemudian scene berganti, scene memperlihatkan pria bernama Dom sedang dipijat oleh pria bernama Gary. Tak lama kemudian, Mickey menelpon Dom yang ternyata Dom adalah ayahnya. Mickey melaporkan bahwa ia tidak bisa membereskan urusannya karena ada wanita Rusia berada di dalam dapur. Yang dimaksud itu adalah Anna. Setelah mendengar hal tersebut, Dom langsung terbangun dan ia memutuskan untuk datang langsung ke sana. Scene kemudian berganti, Ray menceritakan maksud anak buah Dom akan membakar dapur restoran miliknya karena ingin mencairkan asuransi. Ray terlihat bingung untuk membereskan masalahnya dan memilih untuk menyerah menghadapi Dom. Respon Anna berbeda dan menanyakan mengapa Ray mengacau. Kemudian Anna membawa senjatanya yang berada di box makanan. Begitupun Anna mengaku bahwa dahulu ia pernah bekerja di KGB Rusia. Ray langsung bertanya apakah kau mata-mata. Anna hanya menjawab bahwa dirinya sekarang adalah Koki dan mantan KGB. Di tempat lain, Dom pun telah datang di mana Mickey berada. Mickey langsung mencoba bernegosiasi dengan ayahnya bahwa dirinya masih memiliki sebuah rencana dengan sebuah perkataan. Bahwa orang Rusia harus menghadapi orang Rusia pula. Ketika di dapur, terjadi perdebatan antara Ray dan Anna karena Ray memilih untuk bukan negosiasi dengan pihak Dom. Akan tetapi Anna mengetahui bagaimana resikonya dan itulah bukan cara yang tepat. Anna menyayangkan bahwa dirinya memilih untuk menjadi seorang Koki adalah agar keluar dari dunia yang dahulu. Dan Ray malah mengacaukannya. Ray kembali menegaskan bahwa berbicara dengan mereka itu adalah cara satu-satunya. Di sini Anna hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Dom meminta kepada Ray untuk segera membereskan urusannya dengan cara melobi istrinya karena Dom memiliki urusan dengan bosnya. Untuk segera melunasi hutang-hutangnya. Di sisi lain, Anna menelpon temannya yang bernama Mimi. Diketahui Mimi adalah teman Anna ketika di KGB. Tidak hanya itu, ternyata di tempat kediaman Mimi di sana, Mimi telah menikah dengan seorang agen KGB bernama Tom. Dan telah memiliki dua orang putri kembar yang memiliki sikap dingin selayaknya orang Rusia. Kemudian di luar dapur, Mickey mengirim anak buahnya untuk menemparkan bom Molotov ke dalam dapur. Terlihat anak buah Mickey sangat ketakutan menghadapi Anna yang berada di dalam. Dan ternyata itu benar ketika pintu dapur belakang dibuka olehnya. Anna berhasil melumpuhkannya dengan cara menghantamnya dengan benda keras. Yang membuat bom Molotov tersebut terbakar sendirinya. Di sisi lain, Mimi berserta keluarganya mulai melakukan perjalanan menuju ke tempat di mana Anna berada. Kembali lagi di daerah dapur, anak buah dong yakni sang pemijat yakni Gary dan seorang pria Asia kembali untuk masuk ke dalam dapur. Terlihat Gary sangat ketakutan untuk menjalankan tugasnya dalam menyerang Anna. Ketika di dalam dapur terjadi perkahian antara Anna dan pria Asia. Lakukan Tom pun tidak terelakkan. Dan Gary di sana malah masuk ke dalam freezer besar yang di mana di sana sudah ada beberapa mayat di dalamnya. Terlihat Gary malah ketakutan melihat itu semua. Sedangkan Anna berhasil menghabisi pria Asia dengan cara menghabisinya menggunakan alat pemotong di dapur. Kemudian Anna mengeluarkan Gary di dalam freezer besar untuk dilakukannya interogasi kepada Gary. Agar Anna mendapatkan informasi mengenai motif dong yang sebenarnya. Gary yang ketakutan dan memperkenalkan dirinya hanya sebagai tukang pijat saja. Serta hanya mengetahui bahwa Dom memiliki cara untuk mendapatkan asuransi. Agar melunasi hutangnya kepada bosnya Dom. Di sini Anna langsung mempersilahkan diri untuk pergi karena Anna telah kehilangan minat untuk menghabisinya. Karena Gary sangat ketakutan. Kemudian scene berganti ketika di luar di jalan menuju ke restoran ternyata di sana telah dijaga oleh anak buah Dom. Yang mengaku bahwa ada perbaikan saluran gas di daerah tersebut. Polisi yang ingin menuju ke sana karena mendapatkan laporan dari tetangganya. Yang mendengar suara tembakan dengan mudahnya penjaga tersebut berhasil mengelabui polisi. Dan membuat polisi tersebut kembali berputar balik. Berbeda dengan Mimi yang beserta keluarganya berhasil menghabisi penjaga tersebut. Karena Mimi mengetahui bahwa itu hanya akal-akalan pihak musuh saja. Kemudian Mimi dan suaminya mulai naik ke gedung sebelah restoran untuk melihat dan mengawasi daerah sekitar. Mereka pun menemukan Gary yang baru saja keluar dari restoran. Kemudian Mimi mengutus anak kembarnya untuk menakut-nakuti Gary dengan cara berbincang secara bersamaan. Dan itu menakuti Gary dan membuatnya masuk ke dalam mobil Mimi. Scene berganti, Ray kembali ke dapur untuk berbincang dengan istrinya. Alih-alih sebelumnya akan membujuk anak untuk segera menyerah kepada Dom. Akan tetapi di sini Ray memilih untuk bekerja sama dengan istrinya dalam melawan Dom. Mereka sepakat untuk minum temulawak sebelum serangan kembali datang. Di sisi lain pihak Mimi mencoba mengintrogasi Gary. Gary hanya menyebutkan bahwa di dalam dapur ada wanita mengerikan yang mengalahkan anak buahnya Dom dengan mudahnya. Di sini Mimi mendapatkan sebuah tanda bahwa Ana berada di dalam restoran. Kemudian Mimi turun dari gedung tersebut. Kembali lagi di dalam dapur, Ray mendapatkan telpon dari Dom. Di sini Ray memberitahu Dom bahwa dirinya akan melawan. Terlalu kemudian di parkiran, bala bantuan dari bosnya Dom telah datang. Mereka bersenjata lengkap dan dipimpin oleh seorang wanita. Di awali perbincangan, wanita tersebut meminta uang tambahan kepada Dom karena ini diluar dari jam kerjanya. Di sisi lain, Dom memanfaatkan Gary untuk memijatnya. Dom sangat menikmati pijatan Gary sehingga ia pun mempersilahkan Gary untuk pergi. Segilas, Tom bercerita kepada Gary bahwa dahulu Tom sangat bahagia dengan Mimi. Si kembar hanya menanggapi dengan dingin mengapa kau bercerita di depan kami. Kemudian scene berganti di dalam restoran setelah Ana dan Ray meneguk temulawak. Akhirnya pasukan bersenjata lengkap mulai masuk ke dalam dapur. Terlihat di dalam dapur, keran wastafel terus mengalir hingga membanjiri lantai. Sampai di mana Susi menyadari bahwa itu adalah sebuah jebakan dan membuat beberapa anak buahnya tewas. Di sana lah Ana memperlihatkan batang hidungnya dan terjadi baku tembak. Bahkan ketika masuk ke dalam bar, Ray berhasil membantu Ana dengan senjata yang ia gunakan. Setelah itu, bala bantuan dari pihak musuh pun datang menyerang Ana. Bahkan di sinerai sempat tertembak di bagian kaki. Kemudian ketika Ana kehabisan peluru, beruntungnya Mimi datang tepat waktu dan berhasil menghabisi kelompok bersenjata lengkap. Berlanjut, Ana yang terlihat kaget karena Mimi telah datang, begitu pun ketika ada musuh yang akan menyerang. Tom berhasil menghabisinya menggunakan stiper kesayangannya. Kembali lagi, Mimi mengatakan bahwa dirinya sangat mencari di mana keberadaan Ana yang tiba-tiba menghilang. Mimi menginginkan sebuah penjelasan, akan tetapi Ana hanya meminta maaf kepada Mimi saja. Kemudian Mimi dengan wajah santainya mengatakan bahwa ini waktunya, aku akan membunuhmu. Terjadilah perkelahian antara Mimi dan Ana. Sambil berkelahi, Mimi mengungkapkan curahan hatinya karena selama ini Mimi selalu disalahkan oleh pihak KGB. Karena Ana telah melarikan diri. Berlanjut, perkelahian dilakukan di dalam dapur. Sampai di mana Mimi berhasil memojokkan Ana dengan menodongkan pistol kepadanya. Akan tetapi, Ray datang ke dalam dapur dengan membawa senjatanya dan menodongkan ke arah Mimi. Ray menyuruh Mimi untuk menurunkan senjatanya. Setelah Mimi menurunkan senjatanya, Mimi mengatakan kepada Ana untuk jangan sungkan menghubunginya. Dan Mimi minta dijadwalkan untuk makan malam dengan Ana. Kemudian Mimi kembali lagi ke gedung di mana Tom berada. Mimi bertanya di mana sandranya berada. Tom mengatakan bahwa dirinya telah melepaskannya karena Tom yang memutuskannya. Mengetahui suaminya dapat berani mengambil keputusan itu sangat Mimi sukai. Kemudian di parkiran, Dom dan Mickey melihat ada seseorang yang tertatih-tatih berjalan dan tergeletak di hadapan mereka. Dan ternyata orang itu adalah Ray. Ray langsung menembak tepat di kepala Dom. Mickey berlari ketakutan dan langsung dihadang oleh Ana. Ana berhasil menghabisi Mickey dengan senjata miliknya. Dan scene terakhir, scene memperlihatkan Ana dan Ray menikmati makanan di restoran milik mereka sendiri. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!